Dua pemain dari Evos Legends, Antimage dan LJ, baru saja di Farewell, masing-masing dari mereka pun memberikan tanggapan. Tapi sebelum kita memulai videonya alangkah baiknya jika Anda mensubscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Antimage dan LJ pun merupakan pemain yang cukup berbakat di Indonesia. Tentu saja pelepasan mereka ini menjadi pertanyaan besar bagi para penggemar. Tidak lupa dengan prestasi yang telah mereka berikan kepada Evos Legends, di mana mereka berhasil mendapatkan gelar juara di MPL ID Season 7. LJ juga berhasil membawa Evos Icon menjadi juara di MDL Season 5. Kedua pemain profesional ini masing-masing memberikan tanggapan terkait Farewell-nya mereka dari tim Macan Putih ini. Antimage memberikan peringatan kepada para penontonnya pada saat itu, bahwa apapun keputusan manajemen harus diterima suka ataupun tidak suka. Apapun komentar pedas yang diberikan oleh para fans tidak akan mempengaruhi apapun, meskipun memang sang ex-planer ini negapu sakit hati. Sakit hati di Farewell guys, gua enggak mangka secepat ini guys. Percuma guys, apapun yang kalian ngomong, gua tetap di Farewell, kita harus menerima itu. Gua belum coba M-series, sedih banget, ujar Antimage. Di satu sisi LJ menjelaskan dari sisi kenapa Evos melepas kedua pemain profesional ini, di mana ternyata organisasi esports ini memiliki kebijakan baru. Kebijakan tersebut berupa para pemain yang tidak diumumkan menjadi roster di musim tersebut akan dilepas dari Evos. Evos lagi cuci gudang karena kebijakan baru sih, kalau udah fix enggak mainnya udah di-announce. Dalam artian roster yang di Farewell itu enggak bakal main, jelas LJ dalam live streamnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.